Ratusan pengundara ojek online mengepung Hotel Bintang 4 di kota Makassar setelah mendapat informasi tentang adanya tindak kekerasan yang dilakukan karyawan hotel terhadap salah satu pengemudi ojek online. Dari Ibu Kota Jakarta, Perayaan Imlek dinodari aksi tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kartini 13, sawah besar Jakarta Pusat pada selasa dini hari. Kedatangan ratusan pengundara ojek online ke salah satu Hotel Bintang 4 di Jalan Jenderal M. Yusuf, kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terjadi setelah mereka mendapat informasi. Salah satu rekannya menjadi korban kekerasan pihak karyawan hotel pada sasa malam. Awalnya para pengemudi ojek online itu mendampingi rekan mereka untuk meminta konfirmasi dari pihak hotel tentang perlakuan karyawannya. Namun seorang pengundi ojek online yang berada di lokasi langsung memprovokasi rekan-rekannya hingga keributan kembali terjadi sampai ke tengah jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Untuk mitra-mitra kami Alhamdulillah kami sudah close, kami suruh balik semua. Jadi nanti kami yang akan bermediasi kembali dari dengan yang dia temani untuk bawa mau lanjut. Sementara itu pihak hotel menuturkan kedua pihak sudah sempat dipertamukan. Momen perayaan Imlek di Nodai Aksitawuran dua kelompok remaja. Di Jalan Kartini 13, Sawa Besar, Jakarta Pusat, Selasa Dinihari. Ironisnya di tengah permukiman padat penduduk, kedua kelompok remaja ini justru saling serang. Menggunakan batu dan senjata tajam. Hingga mengakibatkan seorang remaja menderita luka parah terkena sabetan senjata tajam. Warga menuding tidak adanya proses hukum yang tegas kepada pelaku. Membuat tawuran kerap terjadi terutama pada malam libur nasional dan akhir pekan. Warga berharap ada upaya nyata dari pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku tawuran agar akses rupa tidak terjadi. Tim Biputan, CNN Indonesia